Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin kembali berbagi informasi yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan kita Terkait dengan akses SSCASN tahun anggaran 2024 Teman-teman ya Ini portal SSCASN terbaru Dan ini tampilannya Nah untuk pemilihan formasi atau mengecek formasi ini belum tersedia teman-teman ya Namun ada hal yang menarik meskipun fitur tersebut belum terbuka Nah disini untuk mendaftar juga kita belum bisa Nah ini ya halaman ini tidak berfungsi Untuk buat akun juga kita belum bisa buat akun Nah terkait hal yang admin sampaikan sebelumnya Hal yang menarik terkait dengan pendaftaran ini teman-teman harus tahu Tapi sebelum lanjut admin selalu berpesan di awal video Silahkan disimak videonya dengan baik Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan Jika ada suara-suara berisik Abaikan saja teman-teman ya Oke yang pertama terkait alur Oke teman-teman ya Nah ini alur terkait Pendaftarannya teman-teman ya Oke kita lihat Nah ini alur untuk pendaftaran Di SSCASN tahun 2024 Nah ini teman-teman bisa lihat Di poin 1 itu daftar akun apa-apa saja yang dibutuhkan Terus daftar formasi Seleksi administrasi Seleksi kompetensi dan pengumuman kelulusan Nah disini teman-teman bisa lihat Di bagian fitur Apa namanya Fitur alur Nah selanjutnya selain daripada ini Admin juga akan memperlihatkan terkait dokumen Seperti Sardik dan STR Yang kemungkinan nanti teman-teman akan upload bagi yang guru ya Nah guru Nah kita bisa lihat Nah bagaimana cara unggah dokumen persaratan Ini kita lihat Pastikan ukuran file dan jenis file yang akan diunggah Tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersaratkan Nah ini teman-teman harus pastikan bahwa dokumen tersebut Tidak melebihi batas ya Terus bagaimana jika saya gagal unggah dokumen persaratan Nah silahkan refresh halaman dan pastikan ukuran file dan jenis file Yang akan diunggah tidak melebihi dari batasan masing-masing dokumen yang dipersaratkan Selanjutnya nah ini dokumen Apa saja dan berapa ukuran dan tipe file yang diunggah Nah buat teman-teman yang memiliki Sardik atau yang dari nakes yang ada STR Nah ini perhatikan dokumen yang diunggah Scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200kb formatnya jpg Selanjutnya ada scan swapoto maksimal 200kb bertipe file jpg juga Ada scan ktp maksimal 200kb Nah ini ya ktp nya juga 200kb terus ukuran filenya tipe file jpg Nah ini teman-teman ya Nah ini Scan ijasa plus Sardik Nah Sardik Sardik itu sertifikat pendidik atau STR Nah teman-teman ya Jadi teman-teman yang guru ini ya Jadi kalau bicara tentang Sardik ini dikhususkan untuk guru ya Karena cuma guru yang memiliki sertifikat pendidik Atau jurusan ya jurusan-jurusan guru itu Karena lulusan PPG juga meskipun belum mengajar Tapi mereka ada yang punya Sardik Jadi nanti scan ijasa plus Sardik Kalau misalnya kesehatan berarti scan ijasa plus STR Maksimal ukurannya 800kb ya 800kb ini hampir 1mb ya Bertipe file VDF Nah jadi teman-teman guru yang memiliki Sardik persiapkan Sardiknya Sepertinya ada nilai floss ya nantinya Terus scan transcript nilai maksimal 500kb bertipe file VDF Nah selanjutnya ini untuk guru juga Oh sorry untuk guru dan nunggur ya Ini scan surat penugasan guru untuk THK2 Jadi untuk THK2 nanti mereka diminta men-scan surat penugasan Maksimal 500kb bertipe file VDF Nah disini terus ada syarat Syarat unggah dokumen berbeda-beda berdasarkan persyaratan dari masing-masing instansi Nah ini teman-teman ya jadi teman-teman yang memiliki Sardik Persiapkan Sardiknya Terus teman-teman yang THK2 baik guru maupun non-guru Nah ini ada nanti yang perlu di-scan adalah surat penugasan guru Nah mungkin ada yang bertanya surat penugasan guru itu seperti apa Nah admin juga belum tahu seperti apa yang dimaksud Namun kalau kita meramu Sepertinya ini adalah SK teman-teman ya SK Sepertinya SK teman-teman ya Tapi untuk lebih jelasnya ya kita tunggu saja informasi selanjutnya Terkait scan surat penugasan guru untuk THK2 ini Nah teman-teman ya Kecuali tadi yang Sardik Nah ini kan teman-teman pastinya sudah tahu Atau yang STR ya Surat tanda registrasi ini Oke teman-teman ya Nah ini persiapkan Sardiknya Terus surat penugasan untuk THK2 Nah selain daripada itu Kita lihat lagi bagaimana agar proses bungka dokumen dapat lebih cepat Nah ini juga karena berdasarkan tahun sebelumnya Banyak sekali rekan-rekan kita yang itu sangat menunggu lama untuk menyelesaikan hal tersebut Di sini diperintahkan bahwa Bersihkan riwayat pelacakan Cek, cokis Gunakan koneksi internet yang stabil Space bandwidth yang cukup Sehingga dalam pengiriman file atau berkas tidak mengalami kendala Ini maksudnya Riwayat-riwayat Atau hasil penelusuran yang ada di perangkat kita ya Laptop atau yang sejenisnya Karena sebenarnya Kalau kita mendaftar lewat Handphone juga bisa teman-teman ya Berdasarkan tahun sebelumnya juga Banyak rekan-rekan kita juga Yang bisa menggunakan Handphone Nah di sini saya sudah melamar secara online Apakah perlu mengirimkan berkas fisik untuk seleksi administrasi Nah Kalau kita berkaca pada tahun 2021 Satu teman-teman ya Nah ini ada yang mengirim berkas fisik Nah kita lihat di sini apakah ini masih perlu dikirim atau tidak Oke kita lihat Berkas fisik untuk seleksi administrasi tergantung pada kebutuhan masing-masing instansi Jadi Kalau instansinya meminta dikirimkan ya silahkan dikirimkan Biasanya melalui post teman-teman ya Apakah saya dapat mengganti dokumen saya yang sudah saya unggah Nah ini Penting juga Jika salah Unggah teman-teman ya Salah posisi misalnya Harusnya surat lamaron tapi yang diunggah pernyataan Nah di sini dikatakan bahwa Dokumen yang sudah diunggah masih dapat diganti Selama Nah ini perlu diingat Selama Anda belum mengklik akhiri pendaptaran Bagaimana caranya Nah nanti kita perlihatkan teman-teman ya Bisa diganti Oke selanjutnya Terkait Perbaikan data Nah ini Perbaikan data Dapatkah saya mengganti atau membatalkan instansi yang telah saya pilih Nah biasanya ada yang seperti itu ya Sudah mendaftar Tapi kok Tiba-tiba merasa Tidak berpeluang Anda dapat mengganti instansi yang telah Anda pilih Selama Anda belum mengakhiri tombol akhiri pendaptaran Jadi ini sama dengan sebelumnya ya Bagaimana jika saya salah memasukkan nama Pada pombio data Nah ini juga ada yang seperti itu Data Nama tidak dapat diubah setelah Anda klik akhiri pendaptaran Di halaman SSJSN Namun dapat diperbaiki kemudian Ketika Anda telah lulus seleksi Nah ini masih terbilang aman teman-teman ya Jadi kalau teman-teman misalnya ketika mendaftar salah nama Nanti tersadar ketika sudah akhiri Tidak perlu risau teman-teman ya Karena nanti juga ada Berkas fisik ketika teman-teman dinyatakan Lulus seleksi CPNS ya Bagaimana cara mengubah pilihan instansi pendaptaran Nah ini juga Disini dikatakan bahwa Selama Anda belum klik akhiri pendaptaran di halaman resume Anda masih dapat mengubah pilihan instansi yang dilamar Namun jika Anda telah akhiri pendaptaran Maka tidak dapat melakukan Nah ini tidak bisa lagi mengganti ya Atau mengubah Oke kita lanjut lagi Di bagian syarat daftar Berapa batas Nah ini sudah sering kali kita bahas ya Ini batasnya minimal 18 maksimal 35 Ketentuan umum pelamar yang dapat mendaftar Ini ketentuan umum Bagaimana jika KTP saya belum selesai dicetak oleh dinas kependudukan Nah ini Ini penting teman-teman ya Pelamar dapat mengunggah surat keterangan kependudukan Atau suket ya Sebagai pengganti KTP Untuk syarat pendaptaran Nah ini bisa Apa dibolehkan Menggunakan surat keterangan lulus dari universitas Kalau misalnya ijazahnya belum keluar Silahkan cek syarat pendaptaran pada masing-masing instansi Nah ini kembalikan lagi ke instansi yang teman-teman daftar Boleh nggak Pakai surat keterangan lulus SKL begitu teman-teman ya Kalau instansinya memperbolehkan ya silahkan Selanjutnya apakah akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang digunakan saat mendaftar adalah Status akreditasi pada saat melamar Pelamar lulus atau akreditasi saat ini Misalnya Dia lulusnya tahun 2010 Apakah akreditasi tahun 2010 yang digunakan atau akreditasi tahun 2024 Jawabannya kita lihat disini Akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan Jadi jelas ya Sesuai dengan tanggal ijazah pada saat kelulusan Jadi kalau misalnya lulus tahun 2010 ya 2010 akreditasi yang digunakan Apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi CPNS 2024 jika sudah mengundurkan diri Nah disini pelamar yang sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS pada saat mengalami masa percobaan Dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pada periode selanjutnya Nah ini ya Nah misalnya disini ada lagi Apakah diperbolehkan memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah Misalnya saya ijazahnya S2 tapi mau melamar S1 Nah kalau misalnya bisa atau tidak disini dikatakan Gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersalatkan Jadi teman-teman kalau misalnya punya ijazah S1 meskipun sudah S2 Pastinya ya Kalau punya S2 pasti punya S1 lah Silahkan teman-teman ya upload yang S1 Apakah ada kontak yang dapat saya hubungi jika ada masalah dengan STR Help this KPN Komite Formasi Nasional Nah teman-teman nakes harap dicatat Kalau misalnya ada yang terkendala terkait STRnya Nah ini ya Terima kasih telah menonton!